Presiden sudah secara resmi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatannya selaku Ketua KPK. Dan salah satu pertimbangannya adalah putusan dari Dewan Pengawas KPK. Yang kita tahu putusannya adalah bahwa Firli melanggar etik berat dan diminta untuk mengundurkan diri. Dengan telah dikeluarkannya kepres dari Presiden ini, maka Firli sudah tidak ada lagi sangkut pautnya dengan KPK. Sehingga kita berharap bahwa dengan berhentinya Firli ini akan menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri kita. Dan kita berharap KPK tidak lagi terbebani oleh perilaku dari Firli dan proses penyidikan kasus dengan tersangka Firli Bahuri di Polda Metro Jaya tetap berlanjut. Dan kita harapkan kinerja KPK akan semakin baik dan bisa meraih kembali kepercayaan dari masyarakat. Supaya pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas bagi negeri kita. Terima kasih. Terima kasih.